Intro Hingga Senin sore ini Puluhan pekerja PTSKJ masih bertahan Di kantor Dinas Tengah Kerja Kabupaten Brau Tentu saja keberadaan mereka ini sempat menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak Termasuk bagi pihak pengawas ketenaga kerjaan Lantaran saat ini masih situasi COVID-19 Apalagi dalam rombongan pekerjaan tersebut Juga tak sedikit anak-anak yang ikut dengan orang tuanya Menyadari posisi ini Pihak pengawas ketenaga kerjaan Mencoba untuk mengambil langkah Menemui mereka dan Membujuk agar mereka mau membuarkan diri Dalam pertemuan tersebut Upaya yang dilakukan pengawas ketenaga kerjaan ini Rupanya tidak diindahkan oleh pihak pekerja Sebelum tuntutan mereka untuk menghadirkan pihak perusahaan Bisa dilakukan Pihak dinas tenaga kerjaan Bila maupun pengawas ketenaga kerjaan Sudah melakukan komunikasi juga dengan PT SKJ Dan PT SKJ meminta agar pihak pengawas ketenaga kerjaan Melayangkan surat resmi agar bisa dilakukan pertemuan pada hari ini Namun Setelah surat tersebut dilayangkan Ujuk-ujuk PT SKJ sendiri yang akhirnya Mengirim surat balasan yang pada prinsipnya Mereka ada kesibukan lain Sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan hari ini Dengan para pekerja maupun pihak pengawas ketenaga kerjaan Lalu Apa saja Dialog yang terjadi Antara pengawas ketenaga kerjaan Dengan Pekerja PT SKJ Maupun apa Akhirnya langkah yang akan diambil Pihak pengawas ketenaga kerjaan Menyikapi persoalan ini Tentunya penting untuk Kita Terus ketahui Kelanjutannya Saudara Saksikan liputannya Ini masih status quo Dan kasus ini masih berjalan Bukan berterhenti Tapi berjalan toh Kasus Apa akan dibenarkan ini manajemen Mengusir Mengusir Sekarang kita juga punya versi pak dari hukatan Bahwa kami akan dudukkan disini semua teman-teman yang kontrak Sampai selesai Versinya Sini apa Perusahaan Mengeluarkan Versi kami akan duduk disini Waktu yang menang-teman Tidak akan menggunakan satpol untuk membuarkan kita Tetapi dengan versi kami yang disampaikan anggota saya Bahwa kita tetap dudukin disnagar Sampai permasalahan ini selesai Jangankan satpol PP Siapapun bisa Kita lawan Siap Seorang gajian dua bulan sekali Betul gak Menggantung satu bulan Itu apakah itu bukan normatif Apakah itu bukan tugas pengawas Kalau memang itu tugas pengawas Kami minta itu juga ditanggapi dengan surat boleh Atau turunkan nota juga Karena ada juga dasar kesepakatan kami Ada disini dasar kesepakatan kami Bahwa gajian itu Di bawah tanggal 15 Menteri Javan Sementara gajian di sana Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 青 tali jalan Para sekarang agaknya Gajiannya banyak Pak Bilangnya? Sama bulan Bulan Juni kemarin Tahun 11 September Barat kami terima kasih Agustus sampai sekarang belum terima lagi Terima Kalau versinya perusahaan Dia tidak melanjutkan kontraknya Sehingga ketika kontak dilanjutkan, seyogjanya orang keluar ya. Presiden tenaga kerja atau yang di presiden harikat bahwa ini sudah ada pelanggaran. Pelanggaran kontrak sehingga ini menjadi karyawan tetap. Tapi ini bisa aja dilakukannya berdasarkan versinya dia. Bisa aja dilakukannya. Nah, sementara menunggu ini, nanti ya misalnya terbukti dari hasil putusan pengawas mengatakan bahwa itu karyawan tetap, berarti karyawan bisa masuk kembali. Sekarang kami tidak bisa juga mengatakan bahwa ini karyawan tetap, kami belum memeriksa. Makanya hargai kami, kami turun. Kami tidak bisa marah-marah dari perusahaan sekarang, eh itu kenapa karyawan tetap kami usir. Kami belum punya bukti, kami belum punya pemeriksaan. Jadi tolong kami juga di ini. Nah, jadi saya Alhamdulillah, kalau seandainya ini ada berpuluh-puluh yang diusir, kita juga perhatikan banyaknya. Alhamdulillah cuma baru dua orang. Mudah-mudahan baru empat orang. Mudah-mudahan sisanya ini dengan kita ribut seperti perusahaan menahan buruh. Sementara kami cepat proses ini. Terserah, kami ini proses ini, proses kami percepat. Memang setelah saya panggil teman-teman terikapun yang mengatasi saya sudah ambil keterangan ke KUOPK ya. KUOPK habis itu, setelah ke KUOPK saya panggil juga manajemen. Nah, manajemen memang datang. Setelah saya periksa, emang, dia akui, emang tidak ada tanggal yang pasti untuk gajian itu. Jatuh, Pak. Nah, memang tidak ada. Ketika itu, Pak, untuk yang... Itu sudah saya buatkan. Saya sudah buatkan hasilnya. Memang saya carikan memang dasar hukumnya. Saya sudah konsultasi dengan teman-teman sebagian. Teman-teman pengawas. Bapak memang tidak ada sanksi langsungnya. Khusus untuk masalah tanggal gajian saja ini. Kita bukan masalah ngomong keterlambatan luka ya. Nah, tanggal gajian. Jadi, makanya ke situ saya buatkan rekomendasi namanya, Pak. Saya bikin dalam bentuk rekomendasi agar perusahaan menunjuk satu tanggal di bulan. Di setiap bulan. Bapak itulah patokan kita tanggal gajian. Supaya kita bisa menentukan. Jika perusahaan terlambat, berarti ada denda. Ada sanksi yang bisa ditegakkan. Setelah saya buat, Pak. Saya kirim ke provinsi. Sebelum naik di kepala dinas. Kalau tidak saya, nelpon saya. Ini masalah tanggal gajian yang belum dituangkan dalam PPA. Atau PK. Dengan kerja atau dalam perusahaan. Itu masuk ranahnya perselisihan. Jadi, perselisihan saja bulu tangganya. Supaya didapat tanggal kepastiannya. Tanggal kepastian gaji tiap bulannya. Nah, setelah didapat tanggal kepastiannya. Jadi, ketika ada keterlambatan luka, bisa dilakukan untuk kami. Supaya kami masuk dalam sanksi pengenangan denda. Maupun sanksi administrasinya itu. Tapi itu hanya rekomendasi, Pak. Rekomendasi itu tidak ada sanksi rukunnya. Kami hanya menyarankan. Makanya kami tetap dorong. Ini lanjutkan ke keperlisian masalah tanggal gajian itu. Pasapan tadi jelas bahwa pasapan beserta rekan-rekan kawan-kawan di pengawasan pendak kerjaan sudah menghadapi langsung para pekerja PTSKT. Nah, dalam kesempatan itu yang kami mau tanyakan adalah, kan kawan-kawan pekerjaan maupun serikat menyatakan bahwa pengawasan ketenaga kerjaan yang memperlambat proses-proses ini. Katanya dengan itu, penjelasan pengawasan kerjaan bagaimana? Jadi, kalau dikatakan kami memperlambat, maka saya perlu menyampaikan kronologis mulai daripada pengaduan. Jadi, pengaduan, surat pengaduan itu adalah ditandatangani atau ditangani oleh DPC, DPC Hukatan. Ditangani oleh DPC Hukatan, sehingga tanggal surat, tanggal 24 Juli 2020, surat pengaduan. Pada tanggal 25 baru kami terima surat itu, kemudian tanggal 27 kami kirim ke provinsi untuk mendapatkan disposisi kepala dinas. Tanggal 10 Agustus, surat itu turun dari provinsi, disposisi kepala dinas. Salah satu disposisi kepala dinas itu berbunyi bahwa lampiri surat kuasa. Surat kuasa? Surat kuasa dari PK, pengurus komisariat yang ada di perusahaan, kepada DPC. Karena di setiap perusahaan itu ada pengurus komisariat yang seharusnya ketika ada masalah, komisariatlah yang mengadu ke Disnaker. Tapi karena yang mengadu DPC, maka harus ada surat kuasa dari PK kepada DPC. Itu yang disposisinya. Sehingga itu tanggal 10 Agustus disampaikan disposisi. Tanggal 11 langsung kami sampaikan kepada... 11 Agustus satu hari? Tanggal 11 Agustus sudah kami sampaikan kepada pihak pengurus langsung ke PRWA. Kami sampaikan ke Ketua DPC-nya Pak Budiman. Intinya kami sampaikan bahwa surat ini harus dilampiri dengan surat kuasa. Baru kami bisa tindakan... Sebagaimana disposisi kepala dinas. Sebagaimana disposisi kepala dinas. Tanggal 11 sudah kami sampaikan. Tapi tanggal 18 Agustus baru surat itu keluar. Sehingga kami belum bisa bergerak sebelum surat itu ada. Maksudnya surat dari yang disposisi? Surat kuasa. Surat kuasa. Surat kuasa. Dari PK ke DPC. Tanggal 18 September baru disampaikan ke kami. Hari Jumat kemarin. Baru-baru aja ya? Baru-baru aja. Tanggal 18 disampaikan ke kami. Nah, ini langsung kami kirim ke provinsi. Bahwa sebagaimana permintaan kepala dinas. Agar ada surat kuasa. Kita sampaikan. Dan pada hari Jumat itu juga kami meminta dibuatkan surat perintah tugas. Untuk kami melakukan pemeriksaan ke SKJ. Nah, karena hari Jumat itu libur. Hari pendek lah. Hari pendek. Hari Senin ini baru keluar SPT-nya. Dan kami akan melakukan pemeriksaan besok. Besok kapan? Besok hari ini. Hari Selasa ini? Hari Selasa ini. Ini hari Senin. Melakukan pemeriksaan ke? Ke PT SKJ. SKJ. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa adalah laporan ini. Laporan pengaduan. Pengaduannya soal apa ini? Pengaduannya adalah masalah tenaga kerja kontrak. Oh, oke. Ada tenaga kerja diadukan bahwa kontrak sudah ada pelanggaran. Sehingga kalau ada pelanggaran itu berarti menjadi karyawan tetap. Oke. Tapi untuk menentukan pelanggaran itu adalah melalui pemeriksaan dan nota khusus pengawas namanya. Nah, untuk kami melakukan besok. Itulah yang akan dilakukan besok. Itu yang kami lakukan besok. Jadi, kalau dikatakan tadi kami memperlambat, sebenarnya justru dari DPC yang lambat memberikan syarat yang kami minta. Baru kemarin. Baru kemarin. Jadi, kaitannya besok pemeriksaan yang dilakukan dasarnya adalah pelaporan dari DPC ya. Dan artinya setelah semua mekanisme yang diminta sama disnakker provinsi dipenuhi sama DPC, maka disnakker pengawas yang berada di sini langsung bergerak cepat juga sebenarnya ya. Nah, sekarang gini Pak. Apa namanya? Suka tidak suka nih keberadaan mereka ini yang ramai di sini juga termasuk membawa anak kecil ya gitu. Apalagi ini situasinya COVID. Apakah tidak menimbulkan kekhawatiran atau sendiri, Pak? Bagi kawan-kawan di DPC? Sebenarnya kami sangat khawatir ya. Sangat khawatir. Yang kami harapkan juga tadi kami menghimbau. Cuma sifatnya kami menghimbau. Kami menghimbau agar ini dibubarkan. Toh proses sudah jalan. Proses sudah jalan. Hargai kami. Percaya kepada kami. Bubar. Apalagi sebenarnya yang bermasalah ini hanya dua kakak atau empat orang, suami istri, dua orang. Tapi yang lain ikut juga. Solidaritas. Ikut solidaritas. Kami khawatir dengan yang disampaikan tadi bahwa ini dalam pandemi COVID ini masalah lain muncul. Jadi sebenarnya kami menghimbau agar bubar dulu. Itu sudah kita sampaikan tadi. Tadi pagi juga kita sebenarnya proses pemeriksaan kita besok. Proses pemeriksaan besok. Hari ini kita melakukan proses supaya ada pembubaran. Kita melakukan pemanggilan kepada PTSKJ. Kita sudah koordinasi juga di Snacker Brawl bahwa kita akan melakukan pertemuan. Pihak HI akan siap bersama-sama. Kemudian serikat juga sudah siap. Kita buat surat. Ternyata dari SKJ tiba-tiba menyampaikan tidak bisa. Padahal awal dia sudah menyampaikan dia akan bisa hadir. Buatkan aja suratnya. Ternyata kita juga kecewa. Tiba-tiba pihak SKJ mengatakan dia berhalangan untuk hadir. Alasannya apa? Ada permasalahan yang perlu ditanganinya. Yang perlu dipersiapkan. Kalau tidak salah bahasanya itu ada suratnya tadi. Dan intinya juga garis besar daripada suratnya menyatakan bahwa kami fokus menangani yang dua orang. Sebenarnya justru itulah pemanggilan kita hari ini. Kalau yang penanganan yang semua besok sebenarnya ada pemasaran pengaduan yang ada 28 orang. Itu besok. Nah yang dua ini justru kita bagaimana ada win-win solution sehingga mereka mau bubar dulu. Kita khawatir anak-anak segala kan. Tapi sampai terakhir tadi belum ada kesepakatan mereka untuk bubar. Baik Bang, terima kasih. Itu saja yang kami tanyakan. Maksudnya sudah jelas ya. Tinggal kami berharap nanti apapun hasil pemeriksaan pengawasan tentang kerjaan di PT SKJ. Mohon kami diberi update-nya sehingga kami akan naikkan berita lanjutannya. Boleh Bang ya? Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.